Kita salin rumusnya sampai ke data terakhir. Double-klik di sini. Keterangan predikatnya otomatis akan muncul sesuai dengan tabel pada sheet kriteria di sini. Halo teman-teman semua. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dengan keadaan sehat sentosa. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, Mujeltek akan membagikan cara membuat predikat nilai secara otomatis pada tabel olah nilai di Microsoft Excel. Seperti ini. Di sini sudah ada contoh tabel olah nilai ulangan harian siswa. Seperti ini. Jumlahnya sudah ada. Nilai rata-ratanya sudah ada. Rankingnya juga sudah ada. Untuk mengolah nilai rata-rata, jumlah nilai, terus membuat ranking pada video sebelumnya sudah pernah dibahas. Silahkan cek pada video sebelumnya. Kali ini, saya akan mempraktekan membuat predikat nilai di kolom sini. Yang pertama, selain menyiapkan legger atau tabel olah nilai seperti ini, teman-teman juga harus menyiapkan tabel kriteria predikatnya seperti ini. Nilai 50 itu predikatnya E, keterangannya misal kurang sekali, terus 60 itu predikatnya D, dan seterusnya seperti ini. Tabel predikat nilai silahkan dibuat pada set yang berbeda. Misal seperti ini. Ini kan ada dua set. Yang satu set kriteria, yang dua set nilai atau legernya ini seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekan di sini. Pada kolom predikat, untuk rumusnya, saya memakai VLOOKUP. Ketikan VLOOKUP. Terus kurung buka. Nah, setelah kurung buka, kita ambil parameternya atau acuanya yang mau kita jadikan predikatnya di sini. Untuk nilai acuanya, kita ambil dari nilai rata-rata di sini. Kita klik, akan muncul R6. Terus ketikan titik koma di sini. Kalau komputer lain mungkin cukup pakai koma saja. Kebetulan ini yang saya pakai, pakai titik koma. Terus setelah titik koma, kita ketikan nama setnya. Perhatikan ini. Terus kita lihat di sini, pada tabel kriteria, itu tabelnya akan dimulai dari A3 sampai dengan C8. Berarti di sini, kriteria, terus tanda seru atau tanda pentung. Setelah tanda pentung, kita blok tabel kriterianya dari sini. Dari kolom nilai sampai keterangan, terus sampai paling bawah. Seperti ini. Nah, di sini kan tertulis A3.2C8. Maksudnya dari sel A3 sampai dengan ke sel C8 di sini. Terus sel A3 kita kunci. Caranya kita letakkan kursornya di A3 seperti ini. Terus kita tekan tombol F4 pada keyboard. Nah, maka tampil seperti ini. Terus yang C8 juga tekan F4. Nah, ini kan kriterianya jadi ada dua. Kita hapus saja. Satu saja cukup. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah dikunci atau sudah diabsolutkan. Kemudian titik koma lagi atau koma. Titik koma, dua. Maksudnya, dua di sini, dua kolom predikat ini yang E. Ini kan berada di kolom kedua. Terus yang keterangan, di sini di kolom ketiga. Oke, berarti di sini dua. Nah, terus titik koma lagi atau koma, satu. Satu maksudnya untuk true atau nilai yang bernilai benar. Kemudian setelah itu, kita tekan enter. Nah, otomatis kan predikatnya di sini keluar B dari nilai rata-rata 81. Kenapa B? Kita lihat di set kriteria di sini. B, terangannya baik karena nilainya 80. Tapi kalau kurang dari 80, berarti masuknya di C. Lebih dari 80, kurang dari 90. Masuknya tetap B. Kita kembali ke set nilai. Nah, coba kita kopikan sampai ke data terakhir. Caranya cukup double klik di sini, di pojok bagian bawah. Nah, otomatis rumusnya sudah tersalin sampai ke baris data terakhir. Seperti ini. Kemudian untuk kolom keterangan di sini, rumusnya juga sama di sini. Cuma sedikit ada perubahan. Untuk keterangan, kita kopikan saja yang ini. Kita kopi pakai ctrl C. Terus kita paste di sini. Ctrl V. Nah, kenapa jadi NA? Kita cek di sini rumusnya. Vlookup S6. Nah, S6 berarti kan ini. Harusnya ngambilnya dari R6. Di sini, maka S6-nya kita ganti jadi R6. Terus titik 2 kriteria, benar. Kita ngambilnya dari set kriteria. A3 sampai C8, benar. Nah, ini yang 2. 2-nya ini diganti 3. Kenapa diganti 3? Karena kolom keterangan pada set kriteria di sini, ini berada di kolom ketiga. Ini, 1, 2, 3. Berarti di sini 2 diganti jadi 3. Terus belakangnya, udah, nggak perlu diganti. Kemudian kita tekan Enter. Nah, nanti sekarang kita lihat. B keterangannya baik. Nah, kita lihat di sini. Ini B baik. Kemudian ke set nilai lagi, kita salin rumusnya sampai ke data terakhir. double-klik di sini. Nah, keterangan predikatnya otomatis akan muncul sesuai dengan tabel pada sheet kriteria di sini. Nah, ini nilainya seperti ini. Ya, demikian. Sedikit tips dari Mujeltek. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.